Oke guys, balik lagi sama gue Randy Dan pada video kali ini Gue tidak main game dulu Jadi pada video kali ini gue ingin mereview Soju guys Jadi ini soju non alkohol guys Dan saya lihat Jadi pada video kali ini Gue tidak main game dulu, gue akan mereview soju ini Dan Kita akan lihat tampilannya Dari dekat coy, let's go Dan ini guys Tampilan dekat dari sojunya Ini rasa Gue beli rasa lemon di pinggir jalan Tadi ada tukang soju, gue penasaran Dan dia non alkohol Jadi ya, misalnya sih soju halal Cuman disini Nggak ada logo MUI-nya sih Tapi no, say cheers With halal drinks Komposisi air, karbon nasi, gula Pengatur kemasan dan ya, itulah Dan ini Harganya sekitaran Rp45.000 guys Oke lah guys Kita akan review rasanya gimana So, tanpa lama-lama langsung aja kita Review coy, let's go Oke guys, ini gue tuang dulu Ke gelas ya, gue buka Dan bagi kalian Gue harus pengen nanya Gue kok pakai headset gitu ya Buat review Gue tadi Secara mic clip on gue Gue lupa cuy, naruhnya dimana Dan ini, sorry guys Kalau agak rame Karena lagi Emang lagi rame guys Oke guys Ini kita akan cium Udah kebuka nih Agak repot tadi Ngebukanya ternyata harus dipisuin dulu Dan kita akan review Baunya seperti apa Baunya sih kayak Mirip Adam Saricinku sih guys Baunya Dan kita akan Cobain aja rasanya Kita tuang Pakai es ya guys ya Kurang lebih warnanya kayak gini guys Tuh Kayak ginilah pokoknya Uarnya itu kayak gini Dan Boleh sih mirip Adam Saricinku ya guys Dan dia Ditutup botola Ada ini nih Semacam Penyangga gitu Masa tadi keras Dan ini isinya 350 ml Dan langsung aja guys Kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Udah dingin ya Oke Untuk rasanya itu Kayak sirup Tapi dia itu manis Dan ada asamnya Tapi ini lebih dominan Ke arah manisnya Gue gak tau ya Kalau Soju yang non halal itu Rasanya kayak gimana Karena Agama gue muslim Jadi gak boleh minuman yang berakon Jadi gue gak tau rasanya Cuman ini sih Ya manis coy Manis dan ini Enak buat Memenin kalian Kalau kalian lagi ngerokok Atau ngevap Kayak ini Enak guys Buat istilahnya apa sih namanya Temen-temen kayak cemilan Minuman-minuman santai Sama Kalian ngerokok Ini enak buat guys Lupa dah Oke kita coba Sambil ngerokok guys Terus Coba sambil ngerokok rasanya Maksudnya cocok atau enggak Di Apa sih namanya Dikombinasikan Dengan rokok Bentar guys Gue ambil asbak dulu ya Oke mari kita rasakan Kenikmatannya guys Dan ini rokok gue Pake tembakau apple ice Jadi yang kemarin Di video gue review Tembakau mang bidin Ini Tembakau yang gue pake Sekarang tembakau Harian gue cuy Bismillahirrahmanirrahim Cocok cuy Buat temen ngerokok cuy Perpaduan rasanya yang manis Asem Tapi asemnya sih gak kenceng ya Menurut gue Padahal ini ada rasa lemon Dan Rasanya tadi kalau itu Macem-macem sih Good Tadi beli ini di Pinggir jalan deket rumah gue Dan gue penasaran Dia itu merk dari Jinja Jinja Ini tulisannya Say cheers with halal drink Tapi disini kayaknya Belum ada Logo Mui-nya sih guys Mungkin gak tau lah Mungkin belum terdaftar kali ya Enak banget cuy Buat temen ngerokok Buat kalian yang muslim Atau Ya pokoknya Yang beragama muslim Mau nyobain soju Silahkan cobain soju halal cuy Yang ini ya pokoknya Dan merek apapun Banyak sih di online shop Tapi ini gue iseng Gue beli di pinggir jalan Rasa lemon Dan gue lagi pesen sih guys Lagi pesen Soju Satu Dua botol lagi Yang rasa mojito Sama rasa mint Gue penasaran Gimana rasanya Karena Ini kan cuman Rasa lemon ya Gue Ingin nyobain rasa Varian-varian lain aja Cuy gitu Oke lah Segini aja dulu Untuk Video kali ini Gue harap kalian suka Kalau kalian suka Jangan lupa klik like Comment dan subscribe See you in next video guys Dadah Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.